Terima kasih 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 Karena kita cuma bikin apa, sebetulnya ada, apa kapsulnya, sebetulnya kita gak bikin kapsulnya, kita cuma bikin, kita cuma bikin cipnya saja yang bisa ditutup di kapsul. Tapi setahu saya, two kapsul itu ada yang seperti Anda katakan itu yang bisa dikontrol setiap posisinya. Dia pakai magnetik atau elektromagnetik yang masuk, tapi alat itu akan mahal, bukan seperti yang tadi saya katakan, cara kita itu langsung diinginkum ada, mungkin di desain aerodynamiknya, sehingga dia selalu kepalanya ke depan, dan itu pakai cahaya biasa, visible light LED untuk memberikan sinar, karena lalu kita akan gelap, gak kelihatan seperti ini. Yang saya bilang itu bisa dinafikasi, tapi kamu harus duduk dalam stasiun kayak untuk MRI, jadi kayak mesin MRI, Dilewatin ada lingkaran, lingkaran itu ada elektromagnetiknya yang menonton, bisa menonton, kayak energi di mobil, kayak mungkin lain-lain dalam petang, tapi bisa. Tapi ya harus pakai alat hidup, itu yang masih lagi. Yang mengenai radio waves yang apa, ya itu sedikit saja radio waves yang mana saja, di intensitasnya, kalau tidak cukup, dibesarin saja. Karena radio waves tidak apa-apa, karena tidak ada selamat, yang terlalu besar. Yang ketiga, mengenai solar cell, ya bagaimana, ya saya enggak akan jadi solar cell, saya enggak tahu, ya. Kan ada banyak kuliah SD saya, nah itu kan disuruh buat konsep. Bisa, kalau misalnya teknologi RFID kan sudah ada, terus sama iCloud kan sudah ada, terus sama server iCloud kan sudah ada juga. Nah itu, bisa enggak sih kalau misalnya, ya ada yang punya konsep juga yang biasa. Bisa kan sih, misalnya teknologi RFID itu digabungkan dengan tablet dan software iCloud yang, pokoknya teknologinya, dia berbeda, dan kalau misalnya konsep, itu bisa enggak sih kalau dengan kata-kata yang diperbaiki dan lain-lain yang diperbaiki itu dimasukkan ke dalam jurnal atau apa gitu. Kalau orang yang baca itu, terutama reviewer tahu apa ya. Misalkan belum pernah orang menggabungkan yang tadi katanya teknologi di bidang ini sama teknologi di bidang ini. Ya bisa aja disebut novelty ya, terutama untuk publish paper gitu. Jadi belum pernah orang, walaupun dipikir hal itu ya memungkinkan saja. Tetapi belum ada orang yang melakukan, melakukan apa, melakukan yang atau menyebutkan nomor satu, belum ada orang yang membuat teori yang sama gitu. Kalau ada orang yang membuat teori yang sama, mungkin belum ada orang yang merealisasikan yang betul-betul ada data, yang men-support kalau pijikan teori yang bisa berjalan, itu bisa dikundikasi sebenarnya. Kayak contoh seperti ini ya Pak, ya kan dalam tugas saya gitu. Jadi, cerita itu, saya coba cerita sedikit ya Pak. Disampaikan kalau konsepnya, apa namanya, restoran dan perjalanan jenis jenis itu, jadi kalau konsepnya, kalau saya bajet laut, sampai dia restoran berjalan dengan teknologi tinggi, contoh misalnya, penggabungan dari teknologi RFID, pakai gelang, setiap orang itu punya gelang RFID, nah itu, orang itu bisa ditahui dimana diberada, terus teknologinya semua itu pakai call saver, terus juga untuk pemasaran makanan itu, dia pakai gelang RFID, dan senyala itu akan ditangkap disitu, dan di tablet itu akan ketahuan nama-namanya siapa yang ada disitu, terus juga untuk kamera RFID juga, jadi dia foto itu menantap senyala RFID, dan properties dari file fotonya itu akan dikasih ID saya, gitu. Jadi dia, dia, dia itu akan terbit. jadi ketahui, misalnya kalau foto ada 100 orang difotong, itu misalnya dia ada di kamera ini, saya ada di sini, jadi file-nya ini ketahuan, ini punya dia, ini punya saya, ini punya saya. Seperti konsep-konsep, ya dalam konsep-konsep itu, biasanya sedikit yang dibikin paypal, yang kalau dibikin paypal itu, yang dengan lebih jelas dengan technical solution-nya, bukan konsep-konsep saja seperti anda katakan, tapi ada misalkan komunikasinya, komunikasi radio wave yang frekuensi berapa, dengan alat-alat modul dan apa, yang sangat jelas, jadi bukan satu konsep saja, tergantung nggak? Mungkin ada jurnal yang bisa terima kayak gitu, tapi kalau yang jurnal yang saya lebih banyak menghubungan, itu ada technical solution-nya, daripada konsep umumnya, gitu, konsep umumnya, tapi ada technical solution-nya, dia kira-kira, walaupun tidak sangat detail, tapi sudah tahu kira-kira pakai alat apa, yang kita membangun. Jadi bukan, selain konsep itu, disupport juga desain kasatannya lah, sistemnya di mana. Lebih baik lagi kalau ada data eksperimenya yang mendukung, walaupun nggak lengkap gitu, saya sudah coba ininya gitu. Publisher kan tetapin, apa, sekitar surveihan publisher. Ya. Nah itu, harga yang kita bayar itu ditentuin publisher, sesuai dengan apanya gitu, kayak banyak yang hal amanat. Ya, biasanya, satu paper itu, satu harga aja gitu. Dan itu juga bukan mutlak gitu, kalau misalkan, kamu, Anda mempublish gitu, di Optical Society of America. Terus, ya, bisa ditambil dengan alasan, misalkan, karena dari Indonesia, negeri, apa, belum berkembang gitu. Jadi bisa di, di, apa, diadakan. Dan biasanya, ada juga yang, jurnal yang, yang nggak usah bayar. Tapi nggak usah bayar, cuma sampai lima halaman. Lalu di atas lima halaman, siap halaman, harus bayar berapa. Itu nggak ada. Jadi macam-macam, nggak, nggak ada, nggak ada kebetulan yang, yang jelas. Tetapi, nggak usah mikirin itu. Karena kalau, paper Anda diterima, eh, bisa, saya jamin 100% mesti nggak bayar, nggak apa-apa. Dengan mengatakan dari Indonesia, nggak, nggak punya dana, itu mesti di, di, di Paris, cuma mungkin di, ditunda tiga bulan, empat bulan, negeri. Itu, harus kaya, mungkin nggak kita punya, semua yang dikatakan, reisnya itu seberapa hari. Reisnya, reisnya 0, 6, dalam itu. Ya, memang kepercisaan itu. Jadi, seperti contoh yang tadi, yang kita tunjukkan itu, semuanya dari depan, misalnya dari dekat sampai ke belakang, semuanya terfokus. ya, cuma, itu jelas, semuanya ada limit, seberapa, itu 3 meter, atau 5 meter, atau 10 meter, atau 100 meter, atau semua yang dikatakan itu, semuanya terfokus. para peserta, yang kami hormati, acara selanjutnya adalah, penyerahan setempat, dan belakang kekuritaan, yang akan, diserahkan oleh, kedua jurusan TNI Elekro, kepada Bapak Edi Wianto, kami persilahkan. dan demikian, maka berakhirlah, acara kita pada hari ini. maka berakhir. dan seorang penyerah. yang kekuritaan. Hai, kekuritaan. Da. Tengah. 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 Terima kasih.